Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Perkenalkan, nama saya Alfian Mokodenseho Dari kelas 1C Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan Nomor urut absen 7 NIM 22 013 057 Baiklah, pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan Materi tentang Gerak lurus Gerak adalah suatu perubahan Tempat kedudukan pada suatu benda Dari titik keseimbangan awal Sebuah benda Dikatakan bergerak Jika benda tersebut berpindah kedudukan Terhadap benda lainnya Baik perubahan kedudukan Yang menjauhi atau mendekati 1. Kedudukan, jarak, dan perpindahan Kedudukan adalah letak suatu benda Pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda Karena adanya perubahan waktu dalam menentukan jarak dan perpindahan benda Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak tanpa memperhatikan arah gerak benda 2. Laju dan kecepatan Kelajuan merupakan seberapa jauh sebuah benda berjalan dalam selang waktu yang diberikan Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu Laju sebuah benda merupakan besaran skalar Alat untuk mengetahui kelajuan disebut dengan speedometer Kecepatan kurang rata sama dengan jarak yang ditempuh per waktu tempuh Gerak lurus beraturan atau GLB Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus Pada gerak lurus beraturan, percepatan benda adalah 0 Besarnya kecepatan gerak lurus merupakan hasil bagi perpindahan dengan selang waktu V sama dengan S per T Dengan keterangan V kecepatan atau M per S S sama dengan jarak yang ditempuh atau M T sama dengan waktu tempuh atau S Grafik gerak lurus beraturan yang merupakan hubungan kecepatan dengan waktu digambarkan pada gambar A Dengan luasan yang diarsir merupakan perpindahan benda dalam selang waktu tertentu Sedangkan grafik hubungan antara perpindahan dengan selang waktu adalah tampak seperti gambar B Perlajuan dan percepatan Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satu-satuan waktu Rumus percepatan sama dengan kecepatan per waktu Dengan keterangan A sama dengan percepatan atau M per S V sama dengan kecepatan T sama dengan waktu Percepatan merupakan besaran vektor Sedangkan perlajuan merupakan nilai dari percepatan sehingga merupakan besaran skalar Jika gerak benda diperlambat Benda akan mengalami perlambatan Pada umumnya perlambatan diberi tanda negatif Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya setiap saat berubah secara beraturan Gerak jatuh bebas dan gerak vertikal Gerak jatuh bebas Gerak jatuh bebas merupakan gerak suatu benda Yang jatuh dari suatu ketinggian di atas tanah Tanpa kecepatan awal Dan dalam gerakannya hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!